Sementara itu tiket kereta api untuk kelas ekonomi dari tanggal 19 Desember hingga 5 Januari telah habis terjual. Jumlah penumpang kereta di stasiun Palembang kini naik hingga 10 persen. PT KAI di Fretiga, Palembang menyiapkan tambahan gerbong pada masa angkutan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020. PT KAI menyiapkan 2.874 tiket perharinya dengan total 51.732 tiket selama masa Natal dan Tahun Baru yang sudah terjual lebih dari 70 persen. Untuk kelas ekonomi jurusan Palembang Lubuk Linggau dan Palembang Bandar Lampung mulai dari tanggal 19 Desember hingga tanggal 5 Januari 2020 telah habis terjual. Sedangkan untuk kelas bisnis dan eksekutif masih tersedia di stasiun Kertapati. Penumpang mengaku sengaja menggunakan kereta api untuk mudah transportasi Liburnatal dan Tahun Baru karena merasa lebih nyaman dan tepat waktu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.